Makanan yang satu ini diklaim diciptakan oleh warga kota Hamburg, Jerman. Ham diambil dari kata Hamburg. Burger juga kerap digunakan untuk menggantikan istilah patty atau daging cincang bulan. Kriasi burger unik ada di kota Jogja. Terletak di Depok Sleman, ini dia Burger Doodle. Roti burger di sini punya banyak pilihan warna. Ragam karakter kartun juga tersedia. Burger Mickey dan Rainbow, ini dua jenis burger yang wajib dicoba kalau ke sini. Ini, kelezatan rasa burger ada di isian dagingnya yang terjaga. Terbuat dari 100 gram daging premium tanpa campuran tepung ditambah saus buatan sendiri. Setelah puas, memakan si Mickey saatnya mencoba burger rainbow. Burger berwarna cantik ini berisi daging ayam. Yap, burger dengan aneka warna dan karakter kartun seperti ini menjadi ciri khas kedai burger doodle. Hmm, masih di Sleman. Selain burger doodle, ada lagi nih, burger ukuran super jumbo. Ukuran diameternya mencapai 23 cm. Burger berukuran besar ini hanya ada di kedai Linglung. Untuk isian burger, sengaja dipilih perpaduan daging sapi dan daging ayam. Daging dimasak dengan baik hingga teksturnya empuk meski berukuran besar. Dengan burger sebesar ini, pasti Anda penasaran kan bagaimana sih rasanya sama tidak ya dengan burger-burger kecil lainnya. Ternyata ketika saya coba, rasanya tetap enak. Para pengunjung biasanya memesan burger jumbo ini untuk dimakan beramai-ramai. Satu burger Linglung dibanderol dengan harga 83 ribu. Cukup mahal sih, tapi jangan salah. Burger bisa disantap hingga 7 orang. Dari Jogja, kita ke Bandung yuk. Mengicip salah satu bionir burger hitam berukuran besar. Yap, namanya Big Black Burger. Rotinya hitam karena menggunakan arang bambu. Warna hitam dari arang bambu tersebut mengandung natural active carpal atau arang bambu aktif yang efektif untuk membuang racun dan zat kimia dalam tubuh. Tak ada resep khusus, namun tekstur Big Black Burger ini lebih kenyal. Jika mencoba, dijamin bakal kenyang. Karena burger gak hanya berisi daging sapi tebal. Ada juga telur gorengnya loh. Dipadukan dengan tomat, selada, timun, hingga kentang goreng. Wah, 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 wah. Saking besarnya Black Burger ini, sampai kita bingung nih cara potenya gimana. Lurus atau ke sampingnya. Dan ternyata Black Burger ini diameternya 25 cm. Dan tebal dari daging sapinya ini, kurang lebih setengah kilogram beratnya. Mau mencobanya? Langsung datang aja ke Sonoma Cafe di Jalan Bengawan, Bandung. Siapkan dana 150 ribu rupiah untuk menikmati Big Black Burger ini. Masih mau burger lainnya? Sekarang kita ke Melbourne, Australia. Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sini, jika kangen mengonsumsi tempe, hmm, gak perlu khawatir deh. Karena di sini tempe disulap jadi isian burger. Pemilik resto ini juga WNI loh. Resto yang diberi nama Jokams ini sudah berdiri lebih dari 2 tahun. Untuk urusan rasa disesuaikan dengan lidah warga Indonesia. Alih-alih membuat burger tempe demi mengobati rasa rindu terhadap kuliner tanah air, siapa sangka burger ini justru digemari warga lokal. Makanannya di sini enak sekali, terutama burgernya. Rasanya kayak burih, enak. Selain burger, resto yang terletak di St. Carlton ini juga menyancikan menu sehat lainnya yang cocok dikonsumsi vegetarian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.